Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralama di Jalan Sambil Gikidul Magu Harjo Depok Sleman mengelar acara pemutaran film G30 SPKI pada Kamis malam. Acara dihadiri Elemensar, Satgas Relawan, serta warga MTA Sedaerah Istimewa Yogyakarta kecuali wilayah Gunung Gidul yang mengelar sendiri acara yang sama. Nonton bareng juga diikuti ormas dari Pemuda Pancasila serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Acara nonton bareng juga berlangsung di MTA Cabang Wates Kulon Progo dan Rami Wates Kapten Kops Yeni Sugiyarta. Dalam sambutannya berpesan agar umat Islam tidak mudah terpecah belah dan bersinergi dengan TNI maupun instansi lainnya guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara pada Sabtu malam berlangsung pemutaran film G30 SPKI di Alun-Alun Pungkarno, Kali Rejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nonton bareng digelar oleh Kodim 0714 dihadiri ratusan penonton yang antusias menyaksikan pemutaran film meski hujan deras mengguyur lokasi. Terpisah, MTA Cabang Jogonalan Perwakilan Klaten bekerjasama dengan Koramil 02 Jogonalan menggelar acara nonton bareng film G30 SPKI pada Jumat malam. Acara bertempat di lapangan Ngendo Jogonalan dihadiri ratusan penonton yang meluber hingga keluar tenda. Sedangkan di Kudus, acara nonton bareng digelar oleh MTA Perwakilan Kudus di Desa Loramwetan, Jati Kudus. Acara digelar atas kerjasama dengan Kodim 0722 Kudus. Acara nonton bareng juga berlangsung di halaman Markas Korem 102 Panju-Panjung, Kelurahan Menteng, Kejamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Nonbar digelar atas kerjasama antara Korem 102 Panju-Panjung dengan Kodim 1016 Palangkaraya dan Forum Koordinasi Umat Beragama FKUB Kota Palangkaraya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palangkaraya. Hadir dalam acara ini para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua MTA Palangkaraya, Pakujuban Lembur Kuning, Paku Wajo, Pakujuban Mina, Pakujuban Banjar, dan keluarga besar Korem 102 Panju-Panjung. Ratusan penonton tampak antusias menyaksikan pemutaran film ini, bahkan tidak beranjak dari tempat duduk hingga berakhirnya film pada dini hari. Sejarah kelak bagi bangsa Indonesia menjadi pembatasan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang pernah berjauh di negara kita. Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan sekaligus menjadi puas padaan. Sehingga diharapkan ke depan kita menjadi masyarakat yang peka hadap kemungkinan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Acara nonton bareng digelar agar seluruh rakyat Indonesia memahami dan mengetahui sejarah kelambangsa Indonesia saat PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal pada 30 September 1965 silam. Diharapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kontributor Yogyakarta, Kulon Progo, Kabupaten Semarang, Klaten, Kudus, dan Kota Palangkaraya, Darmin Murjana, Sri Hartanto, Suyanto, Riyadi, dan Hadi Anwar melaporkan untuk MTA TV. Terima kasih telah menonton!